selamat menikmati cara membuat surat undangan menggunakan mailmatch di microsoft word disini misalkan kita mau membuat surat dengan format yang sama tapi dengan data yang dengan nama dan alamat yang banyak misalkan disini kalau misalkan cuma 1 2 surat yang mau kita buat itu bisa saja kita ketik dan kita copy kita copy aja blanko suratnya tapi kalau datanya itu banyak misalkan ada sekitar 100 atau 100 lebih nama dan alamat orang yang mau kita kirim surat tersebut disini di microsoft word ada fasilitas yang yang dinamakan dengan mailmatch baiklah langkah-langkah awalnya kita buat dulu data tersebut disini kita gunakan microsoft excel nah disini kita bikin dulu kita ketik dulu data-datanya nama dan alamat nah disini misalkan namanya zaki alamat zaki alamat jalan kha wahid hasim disini misalkan ada 8 data Nama Hafis Jalan General Sedirman Nama Halid Jalan Kolonel Atmo Itu ada 1,2,3 Nah ya jalan Bekik besar Nama Nah disini misalkan datanya ada 8 data Jalan 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 Palembang Jalan 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 misalkan seperti ini kita masukkan lagi namanya ini kami beritahukan kami beritahukan kepada bapak ibu siapa namanya bahwa pada tanggal misalkan kosong satu spasi kita bikin dua spasi dengan menekan tombol keyboard CTRL2 ya seperti itu nah sekarang kita akan mengkaitkan file surat ini ke file database tadi ya langkah-langkahnya kita masuk ke menu mailing dari mailing ini kita klik start mail match ya dari sini kita pilih letter eh dari sini kita pilih step by step ya step by step mail match nah disini kita ambil letter kita next udah itu use the current document ya kita next aja use an existing list nah disini kita browse file yang kita buat tadi apa nama file-nya tadi kita simpen di dokumen nama file-nya daftar nama kita open nah ini ada ada set yang mana set 1, set 2, set 3 kita pilih set 1 ya data kita tadi ada di set 1 oke nah inilah data kita ya oke ya kalau sudah sekarang kita coba masukkan file-nya ya kita klik dari sini insert merge field nah ini ya kita pilih nama insert oke close sudah itu di bawahnya sini kita ambil lagi field alamat insert ya kalau sudah disini kita masukkan ini kita masukkan juga namanya lagi insert field ya untuk melihat hasilnya kita preview disini nah ini ini field yang pertama yang kedua ketiga ya namanya juga masuk ya ke 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 keempat kelima ke enam ke tujuh ke delapan disini juga fieldnya mau kita part tebal bisa kita block aja disini block kita pilih bolt ya kita coba lagi ya namanya jadi tebal ya ya inilah kegunaan dari mail match kita bisa mengirim undangan ke beberapa nama dan alamat dengan membuat satu master suratnya jadi datanya bisa kita link ke microsoft excel baiklah sampai disini dulu perjumpaan dari saya jangan lupa kalau ada keluhan bisa komen di bawah like di share ke teman-temannya subscribe dan loncengnya diaktifkan wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih